Hai di video ini gua bakalan share GTA Samod lagi coy yaitu GTA Samod Moge long arm ya guys ya untuk ukurannya kalian bisa lihat yang ada di pin komentar ya guys ya di situ udah lengkap informasinya udah pasti ringan dan no FC guys Oke jadi di GTA kali ini enggak ada gua pasang skin sama sekali biar bertambah ringan ya guys ya dan tapi selalu aja di sini ada PIMG motovlog jadi udah banyak baju-bajunya kita langsung aja buka ke Leo menu ya kalian cari di sini yaitu itu pakaian ya intinya pakaian bacanya di sini ada dua versi pakaian doang sama pakaian V2 jadi ini sama aja ya bisa cuman beda tulisan doang di sini gua pilihnya pakaian V2 Nah di sini kalian bisa lihat ya ini gua review enggak semua sih dikit-dikit aja ya bisa biar enggak terlalu panjang dan di PIMG ini juga banyak jaket baju gitu kan dan selalu aja di sini udah ada helm guys jadi helmnya udah banyak ya lagi untuk helm ada di Prolapse dan kalian pilih aja yang hat ya yang kepala ya buat opi gitu ini di sini banyak helm kalian bisa pilih aja sesuka kalian Nah di sini ada helm motocross gila ini ada helm soe anjay itu merknya bisa atau enggak tahu gue sih Oke jadi kita cari lagi di sini ada di di dirs apa tuh Pak gua nah ini ada baju orang kaya guys ceritanya ya dan masih banyak lagi kalian bisa lihat yaitu pilihannya masih banyak banget gitu kalian langsung aja download makanya guys ya Oke jadi kita langsung aja ke review selanjutnya coy Oke jadi kalian udah nggak usah khawatir ya kalau sound-soundnya udah pastinya keren banget gitu kan tapi di sini enggak gua review guys ya biar kalian download dulu tapi tenang aja coy ini soundnya bakalan keren dah Oke jadi kita di sini udah pindah kita ke bandara ya guys ya kita langsung aja review motornya apa aja coy ya di sini kita langsung aja buka Cleo menu ya Scroll dari atas kebawah kemudian kita cari kendaraan pilihan ya guys ya kita klik yang tengah kita pilih sepeda motor ya kita cek list nah yang pertama ada di B400 coy ya kita cek list Hai nah jadi di B400 ada motor ZX-636 ya bisa ini versi long arm guys lihat kalian bisa lihat ini ini relieverinya Red Bull guys buset dah ini udah keren banget pokoknya udah galak Oke kita buka Cleo menu kemudian kita pilih kendaraan pilihan ya guys ya kita pencet kemudian kita pilih sepeda motor nah di motor yang kedua ada di FCR 900 coy jadi kita klik nah ya Oke jadi di sini ada motor Ninja A2 ya guys ya versi long arm nah kalian bisa lihat ya buset ini udah pakai anim motor GP ya bagi saya dari 007 Reaper udah keren lah pokoknya kalau kalian ngebut ini bisa nunduk dia Oke buka sepeda motor lagi kita lanjut ke motor selanjutnya kita klik plus ya yang di pojok kanan bawah nah di motor ketiga ada HP P1000 coy ya di motor polisi lebih tepatnya ya Nah di sini ada motor apa nih namanya ya R25 long arm coy buset lah ini udah R25 tapi long arm coy nge 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 Oke kita lanjut ke motor selanjutnya ya bisa kita klik plus nah di motor keempat ini ada motor di energi 500 ya motor BMW guys ya di sini ada motor BMW 1000 kalau nggak salah ya buset ini warna putih coy ya ini kita udah langsung aja naikin ya Nah jadi di sini kalian bisa lihat ya buset ini semuanya intinya udah pastang ya kalau ada yang nanya-nanya dan semua handling ini udah kenceng ya cuy nah jadi kita lanjut ke motor yang terakhir coy ini motornya spesial banget ya guys ya soalnya ini agak aneh sih unik cuman nah di motor Sanchez guys ya di sini ada motor KLG kalau nggak salah atau apa gitu motor gunung intinya ini udah dikasih long arm guys kalian bisa lihat nah tapi di sini guys ya ada masalah gitu kalau misalkan kita naik dia itu kayak jadi anim motor GP gitu ya guys ya tapi kalau udah jalan sih udah normal kembali gitu guys ya jadi dia pastang lagi tapi kalau ngebut dia bakalan nunduk gitu ya masalahnya di situ dong sih Nah jadi kalau ngebut kayak gini guys ya dia bakalan nunduk kayak gitu coy emang agak aneh sih tapi kalau dari belakang kayaknya keren-keren aja ya guys ya Nah jadi fitur selanjutnya di sini ada kamera motovlog ya guys ya jadi udah pasti itu maya setiap gua review eh review lagi setiap gua share GTA pasti ada kamera motovlog gitu Oke saya jadi kalian harus perhatikan ini kalau kalian udah aktifin kamera motovlognya ya guys ya kalian itu nggak bakal bisa ganti baju gitu kan kalian nggak bakal bisa ganti ganti baju di Cleo pakaian gitu jadi bakalan FC ya jadi pastiin kalau kalian mau kamera motovlog kalian harus berganti baju yang kalian suka gitu Oke jadi kita langsung aja review motokamera motovlognya Nah di sini Cleo nya namanya SA first person ya bisa nah jadi tampilannya bakalan kayak gini guys di sini kalian bisa lihat ya udah keren dah pokoknya udah kayak motovlog beneran anjay Nah kalau kalian mau ubah jadi normal kameranya klik kamera dua kali ya logo kamera dua kali itu yang tadi Nah jadi ini adalah tampilan motor jt636 pas lagi deket ini tampilan Ninja H2 r25 longarm BMW longarm dan yang terakhir motor gunung buntung eh apa longarm Oke jadi untuk fitur terakhir di sini ada mod ke Cleo anim guys ya atau mau Cleo anima gitulah caranya buka Cleo menu kemudian kalian cari yang animation menu v4 ya yang ini Nah kalian bisa lihat di sini banyak pilihannya ya jadi kalian bisa pilih-pilih di sini apa sih ini namanya gerakannya apa gitu banyaklah kalau kalian gak tahu caranya kalian cari aja di YouTube banyak caranya iku 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 Oke Coy mungkin cukup sekian dulu video dari gue ya guys ya kalau kalian mau download langsung aja sikat link di pin komentar ya guys ya dan juga thank you buat faster mod ya yang udah ngasih mod-mod longarm nya dan akhirnya gua jadiin GTA gitu buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol gitu kan seputar GTA gitu ya guys ya Jadi kalian langsung aja join grup yang ada di pin komen ya bagi saya disitu pesertanya udah lumayan banyak sih nggak nyampe 30 ya walaupun nggak nyampe 30 tapi orang-orangnya pada rame-rame aja gitu buat kalian yang masih menjalankan ibadah puasa gua ucapkan ya selamat berpuasa dan jangan sampai kalian mokel gitu kan ya jangan sampai setang kalian belok warteg ya